Tapi gak ada yang nyangkut sama sekali Nah disitu bilik karena rada deg-degan juga Dia buru-buru tuh beresin bokeren dan mau keluar dari bilik kamar mandi itu Pas banget dia buka kunci biliknya Ternyata dia ngerasa kayak dia tuh kekunci dari dalam Dia dorong pintunya gak bisa, dia tarik pintunya gak bisa Bener-bener dia tuh narik dorongnya pintunya bener-bener gak bisa sama sekali Nyangkut gitu ya Nyangkut kayak ada yang kunci, ada yang nahan gitu Nah dia bener-bener gak bisa sama sekali Pas dia lagi coba narik lagi pintunya Tiba-tiba lampu kamar mandinya mati sendiri Lampu kamar mandi si Billy ini? Iya lampu sentral kan cuma ada satu tuh Nah jadi tuh satu kamar mandi gelap Karena lampunya tiba-tiba mati sendiri Disitu tuh bener-bener Billy tuh panik banget Dia teriakin manggil temen-temennya Tapi gak ada yang nyamper dan gak ada yang bantuin dia sama sekali Tapi juga gak mungkin dong Kalau misalnya lampunya tiba-tiba mati sendiri Kan Billy juga masih ada di dalam gitu loh Nah karena itu Billy lemes banget tuh Dia bingung banget harus apa Jadinya dia pasrah lah Dan dia milih buat duduk di klosetnya aja Nunggu sampai ada temennya ngebantuin gitu Baru banget dia duduk di klosetnya Dan ada pintu bilik kamar mandinya Tiba-tiba dia ngeliat Kalau pintu biliknya itu akhirnya kebuka sendiri Oke Terus? Gak pake pikir panjang Ya Billy langsung larilah Keluar dari biliknya buat keluar kamar mandi itu kan Nah baru banget Dia keluar dari bilik kamar mandi Dan belokin badannya buat ke arah pintu kamar mandi Dia ngeliat Di depan wastafel itu Di depan kaca Ada kayak siluet badan orang kayak berdiri gitu Nah disitu kan keadaan kamar mandi masih gelap tuh Jadi dia gak bisa ngeliat dengan jelas dong Beneran ada orang apa enggak Atau salah ngeliat atau gimana gitu kan Iya Ngeliat kayak gitu Si Billy langsung ngomong sendiri Kayak Woi Siapa tuh? Gitu Tapi gak ada yang nyaut sama sekali dari arah sana Nah Billy keluarin HPnya Billy hidupin flashnya Biar dia tau lah Sebenernya Ada apa di depan wastafel kan Pas dia hidupin flashnya Dan arahin ke depan wastafel Ternyata kosong Gak ada siapa-siapa sama sekali Udah lah Billy rada tenangan kan Dia jalan lagi tuh Ke arah pintu kamar mandi Buat keluar dari sana Pas dia narik pintu kamar mandinya Tiba-tiba Pintu kamar mandinya Gak bisa kebuka lagi Iya Dan untuk kedua kalinya Dia tuh ngerasa Kayak kekunci dari dalam Billy teriak-teriak lagi tuh Dorong lagi pintunya Tarik lagi pintunya Tapi tetep aja Gak ada yang nolongin sama sekali Kayak gak ada yang ngedenger sama sekali Ada kegaduan di kamar mandi gitu loh Tapi sekarang Billy coba buat tenang Dia nelfon temennya Buat minta tolong lah Bukain kan Pas dikasih tau sama Billy kayak gitu Temennya bilang kayak gini Ini ditelepon ya Lo di kamar mandi sendirian Terus kekunci Bill Yakin lo sendirian Lo gak tau tuh di kamar mandi apa nunggunya Nah denger kayak gitu Billy juga kesel Gitu loh Billy ngomong sama ditelepon tuh kayak Udah cepetan anjing Bukain ku takut banget Nggak usah bercanda Gitu Nah disitu ternyata Temennya gak bisa ngebantuin Billy Ternyata Ternyata Ternyata